Apakah teman-teman semua pernah merasakan bunyi atau sensasi seperti, kurang lebih seperti bunyi? Apabila teman-teman semua berlari ataupun bahkan saat berjalan? Kalaupun pernah, tonton video ini sampai akhir. Halo sport people semua, perkenalkan saya Kemal, salah satu fisioterapis dari Indonesia Sport Medicine Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa tips ataupun eksersis berupa stretching yang bisa teman-teman semua lakukan di rumah apabila mengalami hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Oke, langsung kita praktekan. Oke, pertama-tama teman-teman semua bisa dimulai dari posisi seperti ini. Jadi, satu kaki di depan, kaki yang lainnya sebagai tumpuan. Kemudian, badan maju ke depan, kita stretching paha yang di belakang. Oke, tahan 10 detik. Oke, bisa diulangi 3-5 kali. Oke, kalau sudah, kita ganti ke kaki yang lainnya. Oke, sama. Tahan 10 detik. Oke, pastikan teman-teman merasa sensasi seperti tertarik di paha depan yang kaki di belakang ya. Paha bagian depan. Oke, cukup. Selanjutnya, dengan posisi tiduran seperti ini, kaki disilangkan ke depan lutut, kemudian tarik bagian belakang lutut kaki. Rasakan sensasi seperti tertarik di bagian bokong. Oke. Sama, ditahan 10 detik, ulangi 3-5 kali. Oke. Lakukan untuk kaki yang sebelahnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, teman-teman bisa tidur miring seperti ini. Lututnya ditepuk, kemudian angkat kaki yang di atas. Diputar dari pinggulnya. Oke. Bisa diulangi 10 kali. 10 repetisi. Diulangi 3 set. Oke. Kalau sudah, kemudian dilanjutkan dengan kaki yang lainnya. Oke. Oke. Selanjutnya, bisa dimulai dengan posisi seperti ini, seperti merangkak. Kemudian diangkat. Kakinya diluruskan. Oke. Bisa di ganti-gantian kanan-kiri. Boleh diulangi masing-masing 10 kali. Oke. Dilakukan sebanyak 3 set. Oke. Cukup. Oke. Oke. Sisi tidur telantang seperti ini. Kakinya disilang. Oke. Badan tidak memutar. Stretching. Oke. Tahan 10 detik. Boleh diulangi 3 sampai 5 kali. Oke. Jangan lupa lakukan pada kaki yang lainnya. Oke. 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 Baiklah. Jadi, itu tadi beberapa tips atau exercise yang bisa teman-teman semua lakukan di rumah apabila mengalami keluhan yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Oke. Apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tentu saja teman-teman bisa cari video-video yang lain di channel kami untuk mencari tips-tips terkait sport atau olahraga yang lainnya. Oke. Salam sehat untuk kita semua. Salam.